Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorokkan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax berseba kejadian 23 jelas sekali ishak tinggalnya di hebron sementara prosesi kejadian penyembelian terjadinya berseba yang ada di berseba adalah ismail itu sederhananya gitu sementara yang dipanggil untuk kemudian dikorbankan adalah anak tunggal anak yang pernah mengalami dimana posisinya sebagai anak sendirinya Abraham gitu-gitu sederhananya gitu silakan ayo ayo tanggapi lagi aja sampai puas lol iya iya lagi baca kejadian kejadian dibaca aja dulu jadi gitu ya terhitung kalau misalnya kalian nguping orang kalau ada yang nanya lu jawab yang sabar ini ini udah yang keberapa ini coba kawan kita dari Kristen yang begini nih udah yang keberapa coba ini iya gurunda iya saya ingin kemudian menyampaikan data dari langit 1400 tahun silam itu sudah dikatakan gini bismillahirrahmanirrahim ya ahlal kitab kadeja akum rasuluna yubayinulakum kathira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu'an kathira kadeja akum minallah nuru wa kitabun mubin wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang kepadamu iaitu baginda rasuluh muhammad s.a.w menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan itu al-quran yang mengurah itu jadi memang banyak cerita yang kemudian rasuluh muhammad s.a.w. itu jelaskan kepada bani israel begitu baginda s.a.w. itu datang makanya dikatakan di dalam al-quran surah as-safat itu ya bagaimana kemudian prosesi pengorbanan itu terjadi sebelum ishaq itu lahir meskipun nama daripada nabi ismail tidak disemutkan tetapi yang pasti setelah prosesi kejadian pengorbanan ini barulah ishaq itu lahir itu dalam al-quran oh ini juga kata apa kata Ustadz Unggul di bawah apa yang lu tanyakan itu asbab dari Ustadz Donditan Mualaf Donditan dulunya Kristen juga oke ada lagi Pak Lol supaya bisa semua nih apa penasaran anda silahkan di ungkapkan semua ya masih Jules masih di ini masih di yang tadi dia lagi baca dulu kejadian apa ayat-ayat yang dikatakan oh iya ya anda harus ngecek sendiri jangan dengar katanya ya tapi anda periksa sendiri Bible anda sendiri yang ngecek kebenarannya bahkan kalau gak sempat selesai malam ini anda penasaran boleh langsung jumpai Bang Zumba kan apalagi ini sama-sama Makassar ya lebih kampang kalau mau belajar langsung iya minta nomor WA aja gitu bisa bisa minta motor kebetulan motornya banyak kebetulan rencananya besok itu ada yang mau disyahadatkan juga Asya Allah MMCI punya Gurunda Insya Allah iya di tiktokan dong Bang Zuma iya oh ini udah disini saya ada yang tadi Bang Zuma apa ya ngomong kalau pengorbanan anak sebelum terjadi di di gurun seperti yang saya dapat terjadi di Bukit Moriah Yerusalem tempat berdirinya baik Allah di data nomor berapa tuh ya nanti 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 saya akan tunjukkan Moriah itu dimana Moriah itu dimana itu bisa dilihat dari mana kembalinya Abraham dengan anaknya ini setelah setelah kejadian ganti kita lihat masih oke suara saya kedengaran jelas kita dengar ini siapa siapa ini aduk lol belum dengar kita biasa manggil pak ketawa ke dia karena sama saya aja diskusi disini udah tiga kali ya bang kores ini ke 438 apa mualapnya yang keempat diskusi disini dia udah sekarang udah Alhamdulillah di Alkitab yang sedapat cuman ditulis gunung Tuhan dan oleh ahli tafsir dianggap sebagai Sion dianggap sebagai Sion iya 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 nah sekarang kalau kita melihat bahwasanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen dalam hal ini perjanjian lama jelas jelas sekali bahwasanya kejadian itu terjadi di bersheba apa pembuktiannya kita lihat kemudian ketika di dalam kejadian 21 nomor 33 Ibrahim sedang berada di bersheba itu dulu terus diceritakan lagi bahwasanya Ibrahim dan Ikshak itu pulang dari bersheba ada apa sejak kapan kemudian Ishak itu pulang dari bersheba coba anda lihat dalam kejadian 22 nomor 19 Ibrahim dan Ishak pulang ke bersheba coba kita lihat kita lihat bagaimana bagaimana kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar-benar nyata di tengah-tengah kita cek-cek suara saya kedengaran dek bagus oke di kejadian 22 nomor 19 Abraham dan Ikshak pulang ke bersheba apa gak salah itu yang tinggal di bersheba siapa sih sebenarnya yang bersheba itu Ismail dan Iwona nah terus kenapa kemudian diceritakan di kejadian 22 nomor 19 Ibrahim dan Ishak pulang ke bersheba apa gak salah tulis harusnya Ismail kalau dikatakan Ismail Ibrahim dan Ismail pulang ke bersheba baru betul ini kok jadinya Ishak disitu sama seperti ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yaitu Ishak kenapa harus menyebut nama Ishak sementara anak tunggalnya itu adalah Ismail apa gak salah Al-Quran menceritakan bahwa alih kitab itu membuat kitabnya sendiri coba anda lihat kejadian 22 nomor 19 kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke bersheba dan Abraham tinggal di bersheba ini kalau kita melihat di kejadian 22 nomor 19 apakah yang kembali ke bersheba ini Ishak atau Ismail karena setelah kejadian proses penyaliban terjadi di Mosia mereka kembali ke bersheba coba anda lihat dimana kejadiannya kemudian di Mosia kata anda setelah kejadian di di muria ini di gunung muria ini itu kembali kemana dia ini kan perintahnya itu di kejadian 22 di nomor 2 nya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah muria persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu oke kita berlanjut ke data nomor 19 nya kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke bersheba dan Abraham tinggal bersheba ini yang tinggal di bersheba siapa kita jujur jujuran Ismail berarti yang diambil harusnya di nomor 2 di kejadian dua-dua ini adalah anakmu Ismail tapi ada penambahan Isha ambillah anakmu yang tunggal itu yaitu Isha pergilah ke muria setelah kurang ke muria dia ke bersheba siapa di bersheba tinggal Ismail Ismail sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu betul yang tinggal di bersheba siapa Ismail mana datanya kejadian 21 nomor 14 sudah jelas yang tinggal di bersheba itu adalah Ismail ketika terjadi pengorbanan di tanah muria setelahnya anaknya itu dikembalikan kembali ke tempatnya dimana kembalinya bersheba Ishak dimana Hebron harusnya setelah terjadi di muria kembalilah kemudian Abraham untuk mengembalikan anaknya ke Hebron tapi faktanya kembalinya ke bersheba kemana tuh tempat tinggalnya Ismail sudah selesai kita disitu sekarang tinggal anda yang memikirkan iya jadi yang namanya TKP itu ya bagaimanapun di otak-atik pasti akan menampilkan kebenaran itu sama kayak penjahat gitu kan dikiranya dengan menyingkirkan bukti-bukti gak akan ketahuan ternyata tetap akan ada fakta-fakta yang bisa diungkap iya revisi udah gak bisa soalnya itu mana tau 50 tahun ke depan setelah kita sudah gak ada deh yang demukan data itu wah bang sumo gak ada dengan timnya kita revisi lagi ah revisinya banyak banget itu sebenarnya sesuatu yang palsu ya mau diotak-atik gimana pun nanti yang lain akan kontradiksi lagi gitu mungkin kontradiksi bukan disini tapi nanti akan kontradiksi yang lain-lain lagi silakan saya sambil kita kasih waktu bang lol untuk mencerna silakan kores nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah tidak berubah tapi disembah Tuhan Yesus tidak berubah tidak berubah lah kok disembah tidak akan itu 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 berani 13 8 itu Gurunda sedikit tadi ada hari ini dan ada ini ada pernyataan dari dia tadi dari kemarin juga sih seperti itu ya saya teringat cerita Gurunda yang yang disahadatkan sama Gurunda itu yang awalnya dia doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi saya masih ingat cerita Gurunda itu betul nah ini kejadian ini kejadian lagi sama lol lol ini doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi itu Gurunda udah saya jelaskan tadi juga mungkin penjelasan saya kurang begitu ini ya silakan Gurunda doyan makan babi gitu maksudnya iya nah kalau anda doyan makan babi ya saya sangat mengkhawatirkan karena kita ini hidupkan untuk selamat ya kan kita itu hidup untuk selamat tapi bagaimana mungkin kemudian kita mau selamat kalau Tuhan sendiri mengancam pemakan-pemakan babi ini dimana Allah mengancamnya saya bacakan ayatnya ya ya sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya mereka yang mengunduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus demikianlah firman Tuhan kalau saya jadi Anda saya tidak mau dilenyapkan oleh Tuhan hanya karena saya ekor babi makanan babi ngeri itu ya saya 6-6 ngeri itu ngeri ngeri sedangkan kalau di Al-Quran kita bercerita ya di dalam Al-Quran itu bagaimana kemudian akuratnya pemberitaannya bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail coba kita lihat di dalam surah As-Safat pabasyarnahu bigulamin halim ketika dia berdoa kemudian Rabbi habli minas salihin ya Tuhanku anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang yang salih pabasyarnahu bigulamin halim maka Allah beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar siapa anak yang sabar ini apakah Ishak atau Ismail tapi tidak disebutkan namanya disitu Bang Suma disitu tidak ada Ismail gampang untuk menjawabnya anak yang sabar itu Ismail ayatnya dimana dan ingatlah kisah Ismail dia itu termasuk orang-orang yang sabar siapa yang sabar Ismail maka kami berikan berita gembira kepada Abraham dengan kami memberikan seorang anak yang sabar siapa yang sabar Ismail Ismail wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli Zulkifli juga orang yang sabar kulum minas sabirin mereka itu adalah termasuk orang-orang yang sabar nah lalu ayatnya mengatakan apa ini jelas nih ketika dia katakan ya Tuhan ya Bapakku wahai Ayahku lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar siapa orang yang sabar ini Ismail Ismail lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya ketika ketika proses itu terjadi maka Allah mengatakan kembali wa basyarlahu bi ishaqa nabiya minas salihin dan kami kemudian memberikan berita gembira kepada kepadanya dengan kelahiran Isa surah nabi yang termasuk orang-orang yang salih nah Isa itu orang yang salih Ismail orang yang sabar yang dikurbankan dikatakan sebagai orang yang sabar final kita disitu jadi kesimpulannya Al-Quran dengan terang mengatakan yang disalib eh sorry yang dikurbankan itu adalah Ismail Bibel juga mengatakan yang dikurbankan itu adalah Ismail meski ada nama disana disebutkan Ishaq tapi ternyata dia dikembalikan ke bersyibah setelah proses penyali penorbanan terjadi berarti penambahan kata Ishaq itu sangat jelas ada disana inilah yang kemudian Al-Quran terangkan Al-Quran mengatakan bahwasannya celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah itu juga Allah katakan ya halal kitab wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan jadi nama Ismail disembunyikan ditaruhlah nama Ishaq di sana meskipun tidak cocok eh tidak cocok demikian sementara silahkan oke mungkin aku tambahin sedikit Bang Lol ya sebagai referensi karena aku tahu bagaimana orang-orang di ya di sebelah ini suka sekali mendeskreditkan Ismail ya seakan-akan Ismail ini orang yang terbuanglah anak yang tidak diinginkan dan sebagainya jadi kalau Bang Lol lihat ya di kisah yang ada di Bible sendiri bagaimana Ismail itu adalah seorang anak yang luar biasa baik seorang anak yang soleh ya tidak pernah melawan dan bahkan kalau Bang Lol baca saat Abraham meninggal itu ya saat Abraham meninggal itu kan 175 tahun ya 175 tahun yang meninggal yang menguburkannya siapa? yang menguburkannya adalah Ishak dan Ismail kedua anaknya ada di situ untuk menguburkan jadi bagaimana mungkin kalau seorang anak yang sudah dibuang terus tidak berhubungan lagi dengan anak itu dia bisa hadir saat pemakaman bapaknya gak mungkin artinya apa? selama ini hubungan mereka baik-baik saja begitu juga hubungan Ismail dan Ishak ya jadi hubungannya itu bagus sehingga waktu bapaknya meninggal mereka berhubungan mereka kontek-kontekan ya bayangkan dulu gak segampang sekarang kalau sekarang kamu mungkin contoh misalnya Bang Lol ada di Papua tinggal di WhatsApp bapak meninggal masih gampang jaman dulu gak segampang itu artinya apa? dari Abraham sebelum meninggal mereka itu sudah sangat intens berhubungan ya mungkin saat itu Abraham sudah mulai sakit-sakitan ya jadi Ismail ada di sana juga untuk menjaga bapaknya Ishak juga ada di sana untuk menjaga bapaknya sampai Abraham meninggal jadi selama ini banyak sekali orang yang mendeskreditkan seakan-akan Ismail ini sejak dibuang udah gak ada hubungan lagi gitu kan banyak narasi-narasi framing-framing yang dibuang yang dibuat seakan-akan Ismail itu sudah dikucilkan sudah disingkirkan sudah tidak berhubungan dengan Abraham padahal di Alkitab sendiri mencatat bahwa saat Abraham meninggal ada Ismail di sana itu menunjukkan hubungan mereka sangat dekat nah itu yang kalian harus tahu dan semoga ini jadi referensi juga bagi Bang Lol ya sekali lagi saya katakan membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya itu tetap akan ada celah tetap akan ada celah yang bisa digali dan terbukti ya dari data-data yang disaktifkan sama Bang Sumaya sudah jelaskan oke silahkan mengelola lanjut terima kasih atas jawaban yang Abang Abang berikan pada saya untuk pertanyaan lainnya saya sendiri tidak ada karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini tiba-tiba saja terlintas di benak saya jika ada sesuatu yang berhubungan yang saya dengar atau terjadi tiba-tiba muncul dan terlintas dalam pikiran saya itu saja Masya Allah terpuaskan gak dengan jawabannya gitu iya puas Alhamdulillah Barakumullah kalau kalau menurut saya Pak Pores dengan pertanyaan yang teplek yang font kita seperti itu apa ini disebutkan bisa petunjuk ya Guru atau satu hidayah gimana menurut Gerunda ini kan pertanyaannya dia spontan gak dicari-cari atau gak dibuat-buat gitu loh iya kalau saya gini loh bang sama dari kemarin saya menjelaskan gitu saya selalu dituduh sebagai penghujat gitu ya saya kalau di posisi teman kita saudara Kristen yang sudah lembut hatinya untuk menerima dan bertanya tentang Islam dimana sih titik kebenaran Islam ini kan gitu ya artinya poin-poin hidayah itu sudah ada gitu ya hidayah itu kan orang yang melembutkan hati nah ketika orang itu lembut hatinya kemudian dia belajar Bible apa yang kemudian menjadi sentral iman yaitu Yesus dengan adanya penyaliban kebangkitan dan seterusnya yang adalah Tuhan katanya ketika Bible itu menerangkan bahwa dia manusia pada saat di dunia pada saat dia terangkat pada saat dia duduk bersama dengan Tuhannya pada saat dia datang kedua kalinya tetap dia adalah manusia maka posisi kebenaran itu ada pada Islam poinnya misalnya 2 Yohanna 1 nomor 7 penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia Dinda Kores datang sebagai manusia Dinda Julius datang sebagai manusia Dinda Moto datang sebagai manusia Pengamat datang sebagai manusia Bang Suma datang sebagai manusia apakah berarti bahwa Bang Suma dan kawan-kawan tadinya adalah Tuhan sehingga dia datang sebagai manusia tidak itu yang pertama penyesat adalah dia yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia tetapi datang sebagai Tuhan nah sekarang posisi ini yang harus dijelaskan kepada teman-teman Yesus itu siapa Yesus itu 100% Tuhan 100% manusia ketika Yesus tidak diimani datang sebagai manusia maka muncullah embel-embel dia juga itu adalah 100% Tuhan penyesat Yesus memang manusia mencabung dia bisa dia bisa dia bisa minum dia ketakutan dia disunat dia dinetein tetapi itu karena dia dari sisi kemanusiaannya tapi Yesus itu juga 100% ilahi anti Yesus anti Kristus dia itu ya manusia manusia mau dia rohnya mau dia pekerjaannya mau dia mujizatnya apapun itu manusia manusia harus diimani Yesus itu datang sebagai manusia jangan imani sebagai yang lain kapan tidak diimani sebagai manusia saja maka kita adalah anti Kristus jadi kedatangannya sebagai manusia Markus 14 nomor 62 jawab Yesus akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa ini Yesus ketika dia di atas langit pun duduk sebagai anak manusia disamping dia yang maha kuasa manusia dia kedatangannya yang kedua Matius 16 nomor 27 sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya coba dari aspek mana dia menjadi Tuhan jadi kalau hanya karena melembutkan hati kemudian menerima kebenaran ini tempatnya itu sebenarnya di Islam Islam tempatnya orang-orang ini yang melembutkan hati karena hanya dengan Islam kemudian orang bisa mendudukan kedudukan Yesus itu sebagai tempat yang sebenar-benarnya Yesus itu tusan Tuhan dan kami tidak mengutus Rasul pun sebelum engkau Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku maka sembahlah aku semua Nabi mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja Nabi Isa juga datang kepada Bani Israel Bani Israel bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku sungguh aku datang kepada mu dengan membawa hikmah dan menjelaskan kepada mu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan jadi yang ada di dalam Bible tentang Yesus yang Yesus terangkan tentang dirinya itu Al-Quran sudah uraikan dia hanya Rasul kepada Bani Israel yang minta untuk ditaati ajarannya itu sangat sederhana itu jadi kalau misalnya saudara kita ini bertanya tentang yang dikorbankan siapa Al-Quran mengatakan Ismail kitabnya saudara juga mengatakan Ismail lalu tunggu apa lagi kebenaran sudah terpampang di depan demikian oke kelol tanpa berpanjang lebar lagi karena kelol ini posisinya Makassar juga Alhamdulillah Makassar adalah salah satu pusat pembelajaran Islam dan juga pusat komunitas Islam yang gaul-gaul gaul-gaul disini gaya ulama jadi kalau misalnya memang sudah niat sudah mantap keraguan tinggal sedikit lagi dan solusinya sudah tergambarkan Tafaddo silahkan kami menantikan persaksiannya kalau mau jadi saya seharap disini atau gimana disini aja gak apa-apa Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah ayo iwan pilla yang dibawa bantu doa iwan pilla yang dibawa bantu doa ayo cepat bantu doa iwan pilla alhamdulillah barukallah kalau memang bener-bener gak ada gak ada gak ada paksaan lagi memang sudah mantap disini bisa nanti di dunia nyata insyaallah gurunda langsung bantu untuk persuratannya dan juga penguatan akidah maksudnya penambahan ilmu-ilmunya karena gurunda itu makasar loh ini udah takdir Allah dipertemukan dengan kami disini dan juga panglima perang yang kami cintai gurunda zuma disini juga silahkan lol kalau persuratan itu gimana ya memang beneran sudah siap untuk syahadat disini sekarang bisa tapi kalau ada pertanyaan saya tanya-tanya om masih ada iya bisa kalau misalnya syahadat nanya lagi ya bisa mau nanya dulu terus syahadat juga bisa-bisa aja iya minta aja nomor bang zuma atau kores setiap ada kamu misalnya tiba-tiba terpikirkan nih ya pertanyaan-pertanyaan langsung aja kontek mereka ini nanti saya mau syahadat sekarang WA-nya ya bang lol ya oke kalau misalnya brother lol mau syahadat sekarang apakah ada paksaan tidak Allah kuat silahkan guru datang penuntunannya iya oke ya jadi kalau misalnya saudara kita ini mau bersyahadat disini boleh terus kalau misalnya besok mau syahadat offline juga boleh nanti saya arahkan kebetulan besok juga ada yang mau bersyahadat sekalian dibuatkan kemudian ijasa sertifikat gitu ya sertifikat mu'alap sebagai legalitas bahwa saudara kita ini sudah melu ajaran agama islam dan itu perlu kedepannya anda gunakan sebagai data-data kepribadian bahwa agama anda sekarang sudah islam gitu kalau perusahaan administratif saya belum berangin ya part part bukan KTP bukan KTP tapi dikasih sertifikat berusahaan bagaimana kita syahadat sekarang masya Allah barakat Allah antum semua jadi saksi saudara kita ini ingin bersyahadat nama aslinya siapa boleh saya tahu person 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 oke first first bang person belum bisa open camp ya belum bisa no belum seribu ini burunda mohon maaf sebentar saya ganggu ini ada hampir seribu disini mohon dong tolong di follow biar bisa open camp nah sekarang bang lolnya siap open camp lalu bang lol siap so belum siap betul betul setuju saya setuju burunda dilanjut mohon maaf ganggu iya baik jadi teman-teman sekalian antum semua jadi saksi malam ini sahabat kita ingin kembali kepada posisinya sebagai hamba Tuhan gitu ya hamba Tuhan hamba Allah s.w.t sehingga kita membimbing beliau bersyahadat untuk mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah jadi saudara ikuti saya saya menggunakan bahasa Arabnya nanti kita terjemahkan anda ikuti juga ya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang yang maha pemura lagi maha penyayang yang maha pemura lagi maha penyayang ashadu ashadu wa ashadu anna Allah anna anna muhammad muhammad rasulullah rasulullah alhamdulillah alhamdulillah Allahuakbar Allahuakbar Masya Allah Anda sekarang adalah saudara kami Bagian daripada kami Bagian daripada tubuh kami Dimana umat Islam itu Laksana satu tubuh Jika satu tubuh bagian lainnya itu sakit Maka semuanya akan merasa sakit Ya dan siap-siap Dalam keadaan seperti ini Saudara akan Banyak mendapatkan ujian Banyak ujian Entah itu dari keluarga Dari kesehatan Dari pekerjaan Dan Anda harus siap untuk itu Karena Al-Quran memang sudah mengatakan Jangan Anda mengatakan diri Anda Tidak beriman Sebelum Anda itu kami uji Itu kata Allah Jadi saudara saya Nasihat saya supaya saudara ini nanti akan Begitu bersyahadat Ya lekatkan diri Anda Dengan orang-orang yang taat Dengan orang yang beriman Saya sih sarannya kalau bisa aktif dengan saya Di MMCI Makassar Mualap Center Indonesia Kebetulan kita masih butuh banyak personil Untuk kegiatan-kegiatan dakwah Saya kira begitu Alhamdulillah Sahabat saya mungkin Salah satunya bisa mendoakan Dinda Kores Doakan saudara kita ini Meski dengan menggunakan bahasa Indonesia Yang ada dalam hatimu itu apa gitu Guru Nda Saya punya permintaan Satu aja permintaan saya Guru Nda Silahkan Saya udah tiga kali berdiskusi Sama Bang Lol ini Dibantu sama saudara saya ya Bang Neplos Saya minta Bang Neplos hadir kesini Dia yang ngasih apa Pengarahan Saya dibantu sama dia Untuk apa Meluruskan Bang Lol ini Guru Nda Beliau mana sekarang Itu permintaan saya Ihwan Pila Tolong dibantu cari Bang Neplos Kesini karena Berkat dia juga Bang Bang Lol ini mendapat Hidayah ya Masya Allah Jasa dia sangat besar disini ya Tiga kali pertemuan sama dia Disini Berdiskusi Karena Bantuan Bang Neplos juga ya Masya Allah Coba dicari Dintar Neplos Neplos ini Bang Oh ada tuh langsung Alhamdulillah Neplos Neplos ada Langsung request Request Aku turun Aku turun Aku turun Tukan Ya bentar aja Punggu bentar aja deh Mana Bang Neplos Bang Neplos gak ada Ada Tadi ada di at Aku tengok tadi Oh yang atnya bohong ya Mana beliau Dilanjut dulu Bang Kores Atau kalau gitu sambil nunggu Aduh Mungkin Bang Lol juga mungkin Pengen ngobrol sedikit Sama Bang Neplos ya Karena dia yang telah ini Masih petunjuk-petunjuk Kasih arahan-arahan Dari Pilsub Sampai ke Islaman Ditelepon aja Yang punya normal teleponnya Atau lagi live dimana gitu Gak ada ya Gak ada dimana-mana Nanti kalau misalnya Tentang legalitasnya Boleh DM ke salah satu Dari teman-teman kita Yang ada disini Nanti mereka yang Lanjutkan ke saya Tentang KTP-nya gitu ya Jadi Saudara kita ini Nanti kirim KTP-nya aja Data-datanya Biar dibuatkan ijasa Sertifikat Ya Akhikian Santang tugasnya Sebagai host ya Langsung DM Nanti lo balesin ya DM-nya Akhikian Santang Iya Cocok kali nih Udah mau puasa juga Iya loh Keren banget ya Apa namanya Iya Buka bareng sama Puan Buman ya Iya Besok belajar Langsung dituntun Puasa loh Bulan kemenangan Bahkan besar dulu Ya itulah Kalau bisa ketemu Offline gitu Biar bisa Lebih diarahkan Aman itu bertahap Pelan-pelan aja Iya bisa Istri aku juga Muales masih pakai HP Serius Ya Yuk Silahkan Ini Akhimoto Assalamualaikum Wahinamoto Tafaddo Silahkan dipimpin Doa Untuk Saudara kita Yang ternyata Benar-benar Mencari kebenaran Tafaddo Silahkan Gurunda Ada Gurunda Silahkan Faddo ya Gurunda Gurunda kan udah nonton Bagi tugas Ya didoakan Iya silahkan Gurunda Atau Atau gini Ahi Sugi Ahi Sugi naik Biar bisa ngedoain Ada ke Bilya Biar Ustaz Sugi aja Ustaz Sugi Ada gak Ustaz Suginya Kalau gak ada Kalau gak ada Ustaz Yusuf Itu sempat Sudah gak besok Ustaz Yusuf Ada ini Ya silahkan aja Nabi Rong Terhitung Jangan Umurnya Sudara kita ini Berapa Sudara Sudara Person ini Umurnya berapa Ya masih bocak Anak saya ini Iya 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 Jangan lupa sunat Jangan lupa sunat Sudah sunat Sudah sunat Masya Allah Masya Allah Juruan beliau Daripada dirimu Ayo Yang merasa Punya akun Akhinaneflos Dan Ustaz Zinasugi Naik Pimpin doa Jangan akuk Akuk jagonya Bacotin Terhitung Bukan berdoa Mereka pada sibuk Kali ya John Peter John Peter Iya loh Satu ini udah berapa Berapa tahun Gak kelihatan Satu gini Ini Bang Yusuf Ini ada Tapi gak diterima Jauh deh Terangkat Mungkin dia Demi penyegaraan Gurunda Mohon dibimbing doanya Gurundaku Itu Ustaz Unggul Di bawah juga Oh mana Gak ada disini Ah Ustaz 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 Sudah Silahkan Ini salah satu Toko Sia Mimpin doa Silahkan Bang Neplos Kalau ada Langsung kirim undangan Ya Bang Neplos Ahijia Silahkan Kalau mau ini Sudah Alhamdulillah Setelah Beberapa kali Perjumpaan Lol Yang ditendang Dari Rumia Keresen Karena nanya-nanya Padahal pengen tahu Akhirnya Muslim Merangkul dia Untuk bertanya sepuasnya Sehingga kita menjawab Dan Alhamdulillah Allah bukakan hidayah Kepadanya Sehingga beliau Mantap Memilih Islam Pada malam ini Tanggal 3 Bulan 20 Kebalik Tanggal 20 Bulan 3 Tahun 2023 Proses disadatnya Sudah selesai Dengan lancar dan sah Dan kami memohon Kepada Ustaz Zina Al-Mukarram Wafi Najam media Untuk mendoakan Sang mu'alaf Yang masih sangat belia ini Tahmatul Alhamdulillah 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 Alladhi An'amana Wahadana Ala dinil Islam Segala puji Bagi Allah Yang telah Memberikan kita Hidayah Dan menjadikan kita Sebagai orang-orang Islam Masya Allah Ini Padahal disini ada Bang Zuma loh Kok malah saya Disuruh doa Saya cuma juragan Lato-lato Teman-teman Guru Udah mimpin Cahadat Ustadzku Lebih abdul Sama yang Apa Ulumul Kurannya Tinggi Gitu Untuk mendoakan Beliau Saya ini Syiah ya Syiah yang Hakiki ya Yang bermakna Pengikut ya Pengikut Benar-benar Ya kita berdoa Untuk saudara kita Yang baru Semoga Yang pertama Harapan pertama Semoga Hidayah Allah Selalu Menyertai kita Bang Zuma Hos Bang Bang Dr. Akal Atau Bang Julius Mas Kores Dan Mas Lol Dan seluruh Teman-teman Yang menonton Semoga Hidayah Yang Allah Berikan kepada kita Selalu langgeng Sampai Detik-detik Kita Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Semoga Suatu saat Di akhirat Kita itu Termasuk Umat Yang dibanggakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dirindukan Oleh Rasulullah Dan dirindukan Oleh para Sohabat Rasulullah Dan semoga Iman Yang ada Pada hati Mas Lol Itu Tidak akan Pernah berubah Sampai akhir hayat Terus Khusmul Khatimah Dan semoga Selalu Allah Bimbing Melalui Para apologet Para mujahid Mujahidin Para ulama Dan Mas Lol Jangan lupa Selalu Dekat-dekat Dengan orang-orang Solih Agar selalu Diarahkan Kepada jalan Yang benar Saya doa Pakai bahasa Arab Ya Bang Zuma ya Tafaddal Akhi Tafaddal Anamah Hirim Filogad Rabia Walakin Khalil Fakhalil Tafaddal Tafaddal Nauh Hibbul Indomie Staji Silahkan Silahkan Amin Alhamdulillah Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih Allahumma Sully Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wa fil Akhir Hassanah Wa Kina Azaban Nar Allahumma 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 Ashanah Wa fil Akhirati Hasanah Wa kina Azaban Nar Sallallahu Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin kami Amin Amin Allahumma Amin Masya Allah subhanallah akbar ya itulah lol Masya Allah dengan telah bersyadatnya akhirnya lol sekarang manggilnya enggak berada lagi tapi akhi saudaraku saudaraku lho saudaraku verson saham sahabat kita berikutnya ya Barakallah Fikum Masya Allah perlu diketahui teman-teman ini akhir-akhir Allah berkongsi asli 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 salah satu ulama yang bermalhab Hanafi dan pindah maturidi dan wah ilmu punya beliau ini bersama juga saya sering jepri semuanya Allah ku'afwar Hanafi lo Hai kita saudara kami syafi'i betul saya masih inget ucapan ini ucapan Bang lol terakhir Bang lo masih inget enggak ucapan Bang lo terakhir ke saya saya akan pergi ya saya akan menghilang dulu saya akan kembali Insya Allah mendapati daya Masih inget ya Bang lol ya Barok Allah waktar Masih ada videonya tiga hari masih ada tiga hari ke belakang koresema komplit ada aku tiga hari kebelakang ya Bang lol enggak enggak seminggu ada seminggu ada semingguan ya semingguan terakhir disini sekarang datang Alhamdulillah mendapati daya guruna Juma terima kasih banyak udah menuntun sahadatnya saudara saya ini Bang lol sekarang saudara saya ini Masya Allah belum pernah dengan saya sebelumnya ya atau sudah belum pernah belum pernah dia dia ini dialognya sama akhirnya plus dua kali sama Bang Kores satu kali di sini semua Hai mungkin beliau mau nama ya Nah iya jadi ini ya Allah bihoir berikutnya akhirnya verson namanya kan itu agak kerem kalau di barat itu tapi supaya namanya barokah dan membuat mudah Insya Allah menjadi doa yang pengiring selama akhir hayat eh berkenan nggak kalau misalnya diberikan nama yang baru misalnya udah terpikirkan Masya Allah boleh gimana nama gitu udah seringnya udah punya nama pilihan Iya jadi selama seminggu ini dia sambil mencari nama juga Oh gitu ya udah atau perkenalkan nama-nama Islamnya kalau mau berhubung yang tadi saya membahas Ismail dan saya cari-cari artinya artinya cukup bagus ke berkat Tuhan kalau nggak salah ya Iya betul ya berkat Tuhan Ismail dan berhubung ini haminsat Ramadhan Tuhan tahu dia Ismail Ramadhan Masya Allah 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 subhanallah Ismail jagoan nggak mencari nama dia si Allah iya Ismail Ramadhan Ismail Ramadhan keren keren Masya Allah aku tadi kan baru tanggapi yang yang ini fitnah-fitnah dari orang-orang siyah lu nggak punya nama baru Jul parah lu ya diam lu jadi aku bilang ya kan tadi Bang Zuma tuh di fitnah gitu kan tadi aku sempat ngobrol sama papi jahat ya aku bilang gini apa yang sudah anda lakukan ya demi Islam gitu anda kan merasa anda paling pintar dan blablabla anda bilang Bang Zuma gini gitu terus aku bilang apa yang sudah anda lakukan demi agama anda gitu ya terus dia terdiam terus dia bilang ya daripada buat konten gitu loh aku bilang sekarang bukan masalah buat kontennya sekarang kontribusi kontennya ada nggak kalau cuma buat konten joget-joget semua orang juga bisa dan inilah salah satu bukti ya bagaimana sangat bergunanya ya dari debat-debat medsos ini banyak orang yang tersadarkan dan tentu saja ya inilah salah satu kontribusi dari para perdebat para mujahidin terutama ya Bang Zuma gitu ya yang dipertanyakan sama mereka oke gue tambahin itu aja oke Ustadzia silahkan minta nama alam lu siapa woy Ustadzia nanti biar gantian sama siapa ya Bang Jul ya Bang Jul atau siapa siap-siap aku turun siap-siap aku turun yaudah nama lu lahab lahab Ustadzia silahkan Ustadzia sepatah dua patah kata dari Ustadzia dan gini Gurunda Ustadzia juga disini udah dua kali berdebat hatuha Gurunda Alhamdulillah udah lancar bahasa Indonesianya udah mulai lancar tapi masih terbata-bata Ustadzia bahasa Indonesianya ya Hanafi itu Hansi kata beliau jadi masih terbata-bata memang pertanyaan juga pertanyaan juga pertanyaan Assalamualaikum Brother Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahlus Sadako Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belakang setama itu nama persepsi saya baru Muhammad Abu Bakar ada nama barunya namanya siapa yang mau berada itu yang baru masuk Islam Muhammad Abu Bakar Masya Allah Abu Bakar tuh nama lainnya Akhi Ismail Muhammad Abu Bakar biar jadi Trinitas tambah satu bagian itu biar jadi Trinitas tambah lagi Zulkifli Mabas itu nama dari kami Muhammad Abu Bakar atau Zulkifli Mabas berada di Ismail Zulkifli Mabas namanya banyak banyak doa Zulkifli Muhammad Abbas bang lol Zulkifli Muhammad Abbas iya kalau nggak salah ya guru mohon maaf kalau salah iya iya betul eh pada nggak tahu ya Zulkifli Muhammad Abbas ini ya itu Zulkifli Mabbi Muhammad Nabi Muhammad Abbas sama Nabi waduh kumpul semua orang lainnya tapi bukan ini ini ada apa ada Bang Ako Bang Ako mau naik juga tadi katanya kata Bang Ako temennya juga mau sahadat Grundak tapi nggak tahu sekarang nggak tahu kapan nih Bang Ako ini Oh udah apa-apa dinaikkan aja bisa turun Bang Ako nanti Ustadz Wapi naik lagi ya santai saya standby di bawah ya eh Stadwafi kemarin tuh aku lihat Stadwafi main catur mau main sama Stadwafi malah turun Stadwafi nya oh iya atuh gini sama catur lagi nanti ngomongin caturnya woi ini juara catur satu bali satu jawa nih sebentar ya Ustadz Wapi mohon maaf iya siap 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 udah apa nanti Mas Bores kita main tip mana nih Mas Ako sebentar ya Bang Julius Julius nama nama Arabnya kholidina fiha jadi panggilannya fiha woi ahi fiha Assalamualaikum Bang Ako Assalamualaikum guru-guruku abang-abangku Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ada lagi yang sahadat Alhamdulillah 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 ada temennya sekarang Aki Ako nih iya iya nambah bukan ada deng iya gimana Bang lanjut aja dulu Bang kita lanjut aja Bang eh ditunggu tadi katanya ada temennya gimana itu iya kapan itu iya dia dia bilang tunggulah beberapa hari ini katanya saya mau lihat-lihat aja dulu katanya ya mudah-mudahan lah cecepatnya Bang dia mau dia mau bersahadat kebetulan juga nih wanita juga cewek juga dari Katolik oh dari Katolik iya kalau cewek sekarang selainnya ke Bang Julius iya mungkin Bang Ako karena cewek juga memang ada cewek pertama iya yang kemarin itu kan cewek juga yang walap yang mana tuh lagi siapa yang kemarin sama Gurunda Mary yaitu yang maria itu oh mariam oh Masya Allah wah akhirnya aku jadi asbab keren Alhamdulillah subhanallah aku jadi penjalan manusia ya banyak banyak untuk masuk iya malah begitu dengan cara gimana gimana akhir semuanya penjalan sebentar ya Bang Ako ya Bang Julius ini mau ada penting katanya iya iya boleh Bang kenapa akhir semuanya eh abang aku jadi penjalan manusia yang menjalan-menjalan manusia gitu penjalan-penjalan penjalan manusia iya Insya Allah begitu cuman kalau dikita kalau dikita namanya asbab jadi asbab Allah untuk hidayahnya saya mau izin turun ya mungkin orang mau naik jalan-jalan hijau kalau bihair ahijia terima kasih banyak besok saya jadwalin lagi ahijia gaspol terus tapi jangan dingin Rudy enggak enggak dengan Rudy enggak dengan Rudy dengan Rudy nanti sama ini cocoknya sama dokter Adi nanti saya ini sama dokter Adi ya iya Insya Allah iya cari yang gitu-gitu tadi dokter Adi mau naik ini cuma enggak saya naikin karena mau ada yang sahadat mohon maaf dokter Adi ya mungkin besok lagi oke naik-naik kan yang lain aku turun aku cuma minta si kores turun aja enggak mau minta kores lagi live belum 2 jam 2 jam baru lepas penontonnya sekarang di oke Hilal berikutnya tahap berikutnya nanti gimana tahap berikutnya yang pertama yang pertama setelah itu mandi besar ya mandi besar mandi besar itu mandi niatkan untuk membersihkan hadas besar karena Allah lalu kemudian kucurkan semua air menyentuh kulit dari kepala sampai ujung kaki untuk yang lubang-lubang itu enggak perlu dimasukin airnya cuma cukup apa di luarannya saja baru setelah itu sabun dan sampo jadi jangan dicampur ya jangan sabun sampo campur air jangan begitu takutnya bagian kulit kita tertutup sama hmm jadi air dulu air dulu semua barulah sampo sabun bebas skin care salak apa itu itu enggak kalau disampaikan sama bang kores disampaikannya sama gurunda aja biar abdol enggak percaya sama kores enggak percaya gurunda kalau sama kores korek enggak percaya enggak tidak enggak percaya yang pertama-tama kebetulan ini memasuki bulan Ramadan saya mau belajar berpuasa lalu mempelajari ikhro ya itu perlu itu penting belajar ikhro itu wajib belajar Al-Quran ini kira-kira mau belajar di mana belajarnya nanti saya cari buku-buku mungkin masjid kalau bisa jangan ke buku tetap harus ada guru ini kan Bang Jumani kan adalah pemimpin dari Makassar Mualaf Center jadi lokasi lu kan juga di Makassar lebih cocok sebenarnya biar ada teman untuk puasa supaya ada guru yang memimpin langsung jumpai saja iya Ustadz Aja naik lagi Ustadz Aja ini akhirnya baru naik oh iya tuh kalau di Navia turun turun lu ini caranya akhirnya Aja Ismail chat Gurunda nanti Gurunda kasih nomor yang bertugas di kantor Gurunda iya betul Pak DM maksudnya bukan chat ya DM DM nanti saya kasih nomor HPnya aja Bang Kores biar jangan cepat gak boleh macet iya nanti saya iniin nanti